Selama tiga hari berturut-turut, pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dihujani dengan drone dan roket. Pagi tadi, sebanyak empat pangkalan militer Amerika Serikat kembali menjadi sasaran, termasuk pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di wilayah Al-Tanf, Surya dan pangkalan Ain al-Assad di Irak. Perlawanan Islam Irak mengkonfirmasi bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan di pangkalan militer Amerika Serikat di Irak selama tiga hari berturut-turut. Terakhir, pagi tadi, perlawanan Islam Irak juga menargetkan markas militer Amerika di sekitar bandara Erbil dengan pesawat tak berawak. Pasalnya serangan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas statement Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken. Di mana sebelumnya, Blinken meminta kelompok perlawanan Irak menutup pangkalan militernya dan menargetkan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Serangan dari perlawanan Islam Irak itu juga dilakukan untuk mendukung rakyat tertindas Palestina, terutama di Gaza. Yang mana sejak 7 Oktober lalu, Israel melakukan serangan secara habis-habisan ke arah Gaza. Akibat serangan tersebut, ribuan orang pun dinyatakan tewas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.